Ya, dermawan itu suka memberi jalan keluar. Cita-cita luhur kemerdekaan itu adalah terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan. Bisa terwujud ketika ada empat pilar yang punya kesadaran. Itu udah ada di Indonesia, ada orang yang terbelit hutang. Ide-ide tersebut bisa terrealisasikan dalam sebuah program teknologi dan teknologi itu diharapkan bisa membantu. Ya, mudah-mudahan teknologi ini bisa membantu jeritan-jeritan masyarakat di tengah peningkatan dendek. Mereka bisa masuk ke pesatren-pesatren agar pesatren-pesatren juga bisa membuat sebuah inovasi. Puncaknya ilmu sebetulnya bukan tahu, tetapi puncaknya ilmu adalah adab. Jadi kita berharap mereka berilmu, mereka juga kaya, tetapi mereka mempunyai tingkat sosial yang tinggi. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat siang, Sapa Pentas. Kita di acara Bedah Buku dengan judul yang luar biasa, bisa dilihat di depan. Yang kiai miliader tapi dermawan, itu tokoh salah satu organisasi terbesar di Indonesia yang bernama Nahdlatul Ulama. Dan Nahdlatul Ulama punya banom namanya Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Tadi Pak Kiai sudah mengisi sedikit tentang kenapa kiai itu harus dermawan. Nah di samping saya ada Ketua Berburu Jabart, beliau dengan dermawannya mendirikan dua lembaga yang mungkin tidak ada kaitannya dengan berburu. Yaitu LKP3T terkait kesehatan dan sekarang LKP2T2 Lembaga Penelitian Penerapan Teknologi Tepat ya Kang. Kenapa kan harus dermawan hadul organisasi itu? Pertama, lembaga yang pertama kita sebagai kebutuhan kita terhadap masyarakat di bidang pendidikan. Saya harapkan lembaga LKP3T ini bisa membuat inovasi yang semasi baru. Dan bisa mengembangkan obat antarisi guna bisa dipakai tempat guna dalam rangka menunjukkan masyarakat di Indonesia yang sehat. Yang kedua, LKP3T ini. Nah itu kita betul juga. LKP2T2 ini kita betul. Itu dalam upaya kita ingin bahwa peran jendekiawan-jendekiawan kita yang terdabung di Indonesia dan LKP3T2 mereka bisa mengeluarkan ide-idenya. Dan ide-ide tersebut bisa terrealisasikan dalam sebuah program teknologi. Dan teknologi itu diharapkan bisa membantu kepermasalahan yang ada di masyarakat. Sekarang teknologi yang akan muncul kemungkinan dua ya Kang ya. Terkait dengan teknologi buat engine di kendaraan bermotor, mobil, maupun motor. Yang kedua adalah buat penghemat bahan bakar ya Kang. Betul seperti itu ya. Betul. Nah itu kan sengaja kita dorong agar membuat inovasi di bidang itu. Karena memang masyarakat sekarang lagi teriaknya sangat banget terkait dengan keningkatan BBM. Yang mudah-mudahan teknologi ini bisa membantu cerita-cerita masyarakat di tengah peningkatan BBM. Oke. Sekarang ekonomi lagi kurang bagus dirasakan sekurang. Ada lembaga kesehatan. Juga masyarakat lagi perlu pangan yang luar biasa. Apakah lembaga kesehatan akan bergerak di bidang pangan itu? Ya. Kita berharap di lembaga kesehatan ini kita kembangkan ke bidang pangan. Dan mereka bisa masuk ke pesatren-pesatren agar pesatren dan transa juga bisa membuat sebuah inovasi. Bisa berjaya, mandiri mereka untuk membangun pangan-pangan di arah apa namanya tetang organik. Perganik dan mandiri buat pesatren tersendiri dan saling berkontribusi antar pesatren. Betul. Betul harus ada. Terakhir nih Kang. Dari Pak Kiayu menyebutkan bahwa untuk menjadi seorang miliader 24 pilar. Salah satu pilarnya keilmuan Kang. Mohon di bahas pendudukan kaitannya dengan ilmu. Mohon di bahas satu pilar itu. Ya terkait keilmuan ini adalah suatu pilar yang sangat luar biasa. Karena manusia ini memang Allah menjanjikan bahwa gerakannya itu lebih tinggi orang yang beriman dan berilmu. Yang kedua, dengan ilmu juga kita bisa mendapatkan kebahagiaan keselamatan di dunia dan di akhirat. Manarodha ala himma, pala himma bin ilmi. Dan ilmu ini dapat tidak ujuk-ujuk. Tapi ilmu ini dapatnya dengan belajar. Al-ilmu bin ta'alum. Maka di persatuan buruna dan ulama, kita beri ikan buruk-buruk untuk sering belajar mengajar. Belajar sampai akhir-akhir. Tetapi kita juga semingatkan bahwa puncaknya ilmu sebetulnya bukan tahu. Tetapi puncaknya ilmu adalah Adam. Artinya, karena semakin orang itu berilmu, maka dia harus mempunyai akhlak yang bagus. Dan diharapkan dengan akhlak yang bagus itu bisa membuat proyek Islam rahmatan di alami. Dia bisa membuat proyek-proyek, membuat inovasi-inovasi di bidang teknologi atau di bidang apapun. Dan itu bisa tempat guna bagi masyarakat. Oke. Terakhir nih, Kak. Pak Kiai berbicara total mediator. Berarti orang kaya. Ya. Apakah semua musuh itu harus kaya, lalu berimu? Dua, berkaya dan berilmu, Kak. Gimana pandangan berbunuh nih? Ya, memang betul. Ada sebuah keterangan. Kadang-kadang Pak Kiai yang menampu kok. Bahwa orang fakir itu lebih dekat kepada kekupuran. Ada sebuah keterangan itu. Betul. Maka oleh karena itu ya kita harus mendorong agar orang-orang kita itu mampu berdaya saing, dermawa, apa namanya, kaya tetapi dermawa. Dalam artinya, nah itu bisa didapatnya dengan ilmu. Jadi kita berharap mereka berilmu, mereka juga kaya, tetapi mereka mempunyai tingkat sosial yang tinggi. Ya, jadi jangan-jangan si Pak Kiai ini memberikan sebuah contoh bahwa saya bisa menjadi seorang miliarder, walaupun bukan miliarder. Itu cara pandang yang luar biasa buat sebuah organisasi terkait persatuan guru, nada, nulang. Jadi Pak Kiai itu ingin mendobrak sebuah fenomena. Bahwa kalau Kiai itu fenomenanya itu disambangin, dia kasih amplop. Tetapi kalau Pak Kiai, fenomenanya itu ubah. Ya, Pak Kiai itu disambangin, tapi Pak Kiai yang kasih amplop. Pak Kiai yang menjambangin, Pak Kiai yang kasih amplop. Nah, itu. Jadi Pak Kiai yang ingin membuktikan bahwa Kiai itu sekaya. Sehingga orang itu berbodoh-bohong, ini menjerik Kiai. Bukan, gitu. Harus kaya dan tidak fokusnya di menerima, tapi fokusnya di memberikan, mengasih. Nah, itulah. Harus ada dermalannya itu. Oke, yang luar biasa. Karena dengan mengasih bukan berkurang, makin bertambah. Bertambah? Oke. Cuman karena orang tidak merasakannya langsung, maka menjadi fenomena ya. Nah, perbunuh ingin mendobrak itu? Betul, betul. Oke. Terakhir, Kang. Gimana pesan pembunuh Jabar ini buat kondisi situasi Jabar saat ini? Ya. Pertama, kita berharap 2023 ke depan ini menjadi awal kita untuk ungu sebuah perubahan. Perubahan itu tidak patah untuk utuh-utuh, tapi adanya dengan proses. Maka kita semua diharapkan bisa berproses. Nah, proses yang baik sebetulnya dimulai dari pendidikan. Maka kita berharap, menurut Jawa Barat, konsen terhadap pendidikan. Jangan ada nikotomi antara pendidikan negeri dan pendidikan swasta. Anggaran pendidikan terus tepat guna dan tepat sasaran, sehingga masyarakat itu mempunyai akses pendidikan yang sama dengan pendidikan. Insya Allah, kita akan bisa maju. Jadi, kalau kita membangun jalan tanpa dibarengi dengan pendidikan, maka jalan itu akan rusak. Tapi kalau kita bangun pendidikannya, masyarakatnya berilmu, mempunyai keilmuan yang bagus, maka insya Allah dengan ilmu itu masyarakat bisa mandiri membangun jalan. Oke, Sapa Pentas, ini sebuah diskusi yang luar biasa, wawancara yang luar biasa. Tadi di episode pertama, kita bertemu dengan Pak Gai Asep Halim, seorang tokoh luar biasa dari Pergunu, bahkan berulang kali terpilih kembali menjadi Ketua Pergunu Pusat. Dan sekarang dengan Ketua PW Pergunu Jawa Barat, dengan Kang Haji Sayepuloh, beliau merincikan apa yang disampaikan oleh Ketua Pergunu Pusat dalam sebuah forum bertema, bedah buku, kiai miliarder tapi dermawan. Yuk, kita sama-sama menjadi miliarder, dan itu mindset, dan menjadi dermawan buat dunia pendidikan, dunia ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sepakat ya, Kang ya. Terima kasih, Sapa Pentas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.